Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah anak-anakku percakapan barusan kalian jawab ya Kalian jawab dalam hati kalian Atau ketika kalian mendengarkan video ini Kalian langsung jawab Ya anak-anakku sekalian Kelas 3 yang Pak Nafis sayangi cintai Alhamdulillah setelah kalian liburan Kemarin sekarang kita memasuki semester genap Semester genap Semester kedua dengan materi Yaitu pelajaran yang kelima Tentang A'da'ul usrati Yaitu tentang anggota keluarga Pelajaran kelima dalam bahasa Arab Yaitu Yaitu Ad-Darsulhamisu Nah kalian bisa buka di buku kalian Alaman 69 Ya kalian buka disitu Ya kalian buka disitu bacanya Ad-Darsulhamisu Yaitu pelajaran kelima Tentang anggota keluarga Yaitu dalam bahasa Arab A'da'ul usrati Coba diulang Ya A'da'ul usrati Ya sekali lagi Coba diulang A'da'ul usrati Artinya anggota keluarga Disini kalian simak Kalian lihat Ada gambar Yaitu Keluarga itu terdiri dari Siapa aja disini Ada Ada kakak Ada adik Ada ibu Ada bapak Ada siapa lagi Di dalam anggota keluarga Ya ada kakek misalnya Atau ada nenek Ada paman dan bibi Dan sebagainya Itu Dinamakan Anggota keluarga Dalam bahasa Arab A'da'ul usrati A'da'ul usrati A'da'ul usrati Ya Selanjutnya kalian lihat Alaman 70 Kalian bisa lihat Alaman 70 Alaman 70 Kalian ada kosa kata baru Disini ada Sepuluh kosa kata Ya Ada sepuluh kosa kata baru Kalau dalam bahasa Arab Dinamakan Kosa kata itu Al-mufradatul jadidah Artinya Kosa kata baru Nah Ya Panapis bacakan Kalian simak Nanti setelah Panapis Kalian ikuti ya Sampai Benar-benar Kalian hafal Ya Ikuti diulang-ulang Di setel video ini Sampai kalian hafal Ya Bismillahirrohmanirrohim Abun Artinya ayah Umun Artinya ibu Ibnun Artinya Anak laki-laki Ibnnatun Artinya Anak perempuan Jaddatun Artinya Kakek Jaddatun Jaddatun Artinya Kakek Jaddatun Artinya Nenek Amun Artinya Paman Ammatun Artinya Bibi Akhun Artinya Saudara Laki-laki Ini Uhtun Itu Artinya Ibuku Ami Apa Ami Ami Itu Artinya Pamanku Kalau Paman Saja Amun Kalau Perempuan Bibi Amati Artinya Bibi Itu Perhatikan Lagi Kalian Simak Bacaan Bapak Perhatikan Panafis Ulang Lagi Sebanyak Tiga Kali Bismillahirrohmanirrohim Al-Mufra Datul Jadid Datu Kosa Kata Baru Abun Ayah Umun Ibu Ibenun Anak Laki-laki Ibenatun Anak Perempuan Jadun Kakek Jaddatun Nenek Amun Paman Ammatun Bibi Akhun Saudara Laki-laki Uhtun Saudara Perempuan Ya Panafis Ulang Lagi Al-Mufra Datul Jadi Datu Kosa Kata Baru Abun Ayah Umun Ibu Ibenun Anak Laki-laki Ibenatun Anak Perempuan Jadun Kakek Jaddatun Nenek Amun Amun Paman Ammatun Bibi Akhun Saudara Laki-laki Uhtun Saudara Perempuan Satu lagi Disimot Al-Mufra 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 Datul Jadi Datu Kosa Kata Baru Abun Ayah Umun Ibu Ibenun Anak Laki-laki Ibenatun Anak Perempuan Jadun Kakek Jaddatun Nenek Amun Paman Ammatun Bibi Akhun Saudara Laki-laki Uhtun Saudara Perempuan Anak-anakku Kalian Baca Pertama Kalian Baca Dulu Dalam hati Kalian Ikuti Bacaan Panabis Setelah Itu Kalian Buat Rekaman Suara Ketika Kalian Membaca Kosa Kata Tersebut Tugas Hari Ini Tugas Kalian Pada Tanggal Pada Hari Kamis Ini Adalah Yaitu Membuat Rekaman Bacaan Tentang Membaca Kosa Kata Anggota Keluarga Arabnya Dan Artinya Contoh Tadi Seperti Kepan Apis Al Mufroda Tul Jadidah Kosa Kata Baru Itu Kalian Rekam Bisa Di WA Dipencet Direkam Ke Panabis Di Japri Kalian Insya Allah Kalian Bisa Mengulang Ulang Lancar Kalian Juga Dapat Hafal Artinya Karena Diulang Ulang Membacanya Sampai Bacaan Kalian Lancar Baru Direkam Sampai Bacaan Kalian Lancar Lalu Direkam Dan Jangan Lupa Kalian Isi Absen Di Kolom Komentar Kolom Komentar Youtube Ini Sengaja Panapis Taruh Di Youtube Supaya HP Kalian Tidak Penuh HP Ibu Bapak Kalian Tidak Penuh Jadi Langsung Komen Di Youtube Nama Misalnya Namanya Kelas Tiga Api Nah Itu Atau Sehan Itu Ditulis Kelas Tiga Pelajaran Bahasa Arab Selamat Belajar Anak-anakku Tetap Semakan Mudah-mudahan Kita selalu Dilindungi Allah Diberikan Kesehatan Orang tua Kita Diberikan Kesehatan Dan Terhindar Dari COVID-19 Dan Mudah-mudahan Penyakit Ini Wabah Ini Kita Doakan Kalian Berdoa Semoga Wabah Ini Cepat Berlalu Dari Negara Kita Dari Negara Dunia Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh